semacam kelengkeng ya kita lihat ini adalah contoh kelengkeng new crystal kelengkeng new crystal daunnya bisa dilihat seperti ini nah ini new crystal daunnya seperti ini ini yang pertama kemudian kita ambil satu, kita buat sampel nanti kita analisa nah ini new crystal kemudian kita pindah lagi nah ini kelengkeng pimpong daunnya bisa dilihat seperti ini nah ini kita ambil satu, kita buat sampel ya ini kelengkeng pimpong kemudian selanjutnya ini kelengkeng mata lada mata lada itu daunnya bisa dilihat seperti ini ini yang ujung kemudian yang batang bawah ini kita ambil sampelnya nanti kita analisa ini ini daunnya seperti ini kita ambil nanti kita pedahkan kemudian yang terakhir itu kelengkeng aroma durian dipos nah kemudian yang terakhir ini ada dua ini kelengkeng aroma durian ya daunnya bisa dilihat seperti ini ini aroma durian nah ini aroma durian kemudian yang terakhir kelengkeng merah ini daun kelengkeng merah batangnya bisa dilihat seperti ini merah batangnya merah terus tangkai daunnya juga merah kebetulan ini kita sambung kelengkeng aroma durian kita sambung dengan kelengkeng merah seperti ini kita ambil sampelnya satu kita ambil yang masih muda aja nah pos ini itu untuk ukuran terbesar itu dipegang oleh kelengkeng pimpong untuk kelengkeng terbesar itu terkena kelengkeng pimpong kemudian untuk kelebatan buah kelebatan buah dimenangkan oleh kelengkeng nyukristal kelengkeng pimpong ini buahnya besar tapi gak bisa banyak gak seperti kelengkeng nyukristal kemudian kelengkeng aroma durian kelengkeng ini tadi kelengkeng mata lada kelengkeng mata lada itu standar buahnya standar gak terlalu banyak gak terlalu sedikit cuman kelebihannya di mata lada itu dagingnya tebal bijinya kecil sekali sangat kecil sekali itu makanya disebut mata lada kemudian untuk kelengkeng aroma durian kelengkeng aroma durian itu buahnya standar pun juga bisa lebat bisa gak ini menang di aroma ya kelengkeng aroma durian ini menang di aroma bukan aromanya durian gak rasanya itu rasa durian jadi bisa dikatakan kelengkeng rasa-rasa wah ini yang aku suka ini yang orang yang takut makan durian takut kena kolesterol dan sebagainya bisa mensiasati dengan cara makan kelengkeng durian jadi disitu yang dimakan kelengkeng tapi rasanya rasa durian nah ini kemudian kelengkeng merah kelengkeng merah itu memang pertumbuhannya itu sangat lambat dibanding dengan kelengkeng lainnya cuman disini dia itu memiliki keunikan dimana batangnya warna merah daunnya warna merah buahnya kulit buahnya juga warnanya merah kalau orang punya kelengkeng sudah banyak yang punya kelengkeng tapi untuk yang warna merah itu masih jarang seperti itu jadi dari enam macam ini semuanya tetap kelengkeng tapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan nah sekarang dari enam macam ini sebenarnya masih banyak kelengkeng warna jenis lainnya cuman kita suka dari enam ini karena memang ini unggulan sekarang tugas dari penonton adalah menyamakan kelengkeng yang anda miliki di rumah itu ada gak yang sama dengan daun-daun ini kalau gak punya otomatis kelengkeng kalian beda dengan kelengkeng yang kita punya wow ternyata banyak ya macam-macamnya ya 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 terima kasih sama ya sama-sama Alhamdulillah luar biasa ya kita sambung di pertemuan selanjutnya ya terima kasih Terima kasih.